Halo, kembali lagi bersama saya Dea Venditama di seri CodeIgniter 4 from scratch. Kali ini kita sudah sampai di part kelima, kita akan membahas database force dan migration. Database force, sebenarnya apa sih database force itu? Database force adalah fitur atau kelas di CI4 yang memungkinkan kita untuk bisa memanipulasi database. Jadi di sini kalau mau nge-load kayak gini ya, kita bisa langsung load pakai config database force kayak gini. Lalu kita bisa membuat database dan menge-drop database menggunakan kelas database for class ini. Bisa juga mengalter database. Nah, tapi di sini yang menjadi catatan saya, saya belum menemukan contoh penggunaan yang tepat untuk create dan drop database menggunakan force class. Karena biasanya kan create database kan cuma di awal dan jarang sekali kita menge-drop database di aplikasi kita. Karena sangat riskar menge-drop database di production. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu cara penggunaannya yang efektif dan efisien seperti apa, bisa beri tahu saya di session comment. Penggunaan database for class yang biasa saya gunakan adalah untuk membuat tabel nanti di migration. Jadi ini teman-teman tahu kan kenapa saya gabungin antara materi database forks dan migration. Forks ini kelas yang digunakan untuk memanipulasi tabelnya dan migration nanti untuk prakteknya. Biar teman-teman tahu bagaimana menggunakan migration dan database forks. Nah, untuk create tabel sendiri, kita membuat array associative, variable yang berisi array associative yang mendefinisikan field kolom pada tabel-database. Misalnya, ini kita mau buat database, ini tabel apa ya, nggak ada namanya. Di contoh CI4, kita membuat tabel dengan field atau kolom yang ada na-id, title, author, description, status. Nah, ini fields-nya, id-nya. Ini kolom id, kolom title, kolom author, kolom description, dan kolom status. Itu tipe datanya apa? Tipenya integer, tipenya varchar, tipenya varchar, tipenya text, tipenya enum. Nah, lalu ada batasan nggak, ada constraint-nya nggak di tipe data itu, di kolom itu. Kalau ini constraint-nya 5, atau panjang maksimal integer-nya 5. Lalu ini panjang constraint varchar-nya 100. Ini panjang varchar 100, lalu ini nggak ada constraint-nya karena text, jadi text kan free text bisa sepanjang apapun ya. Asal memorinya masih cukup. Lalu yang ini enum, enum itu sudah definisikan isian yang ada, bisa publish, pending, draft. Lalu ini ada unsign, unsign true atau increment true. Biasanya ini id, ini primary key, makanya dikasih auto-increment sama unsign. Dan variable-variable lainnya. Oh iya teman-teman, sebelum lebih jauh, saya sarankan teman-teman udah tau terlebih dahulu tentang SQL ya, sebelum belajar database forks ini. Karena ini kan database forks kan untuk memanipulasi tabel database. Dan dasarnya itu SQL. Jadi teman-teman harus paham SQL dulu, baru bisa paham ini. Kalau teman-teman belajar ini dulu tapi belum belajar SQL, nanti kayaknya nyasar deh, ini udah kejauhan. Jadi saya sarankan belajar SQL terlebih dahulu, biar bisa tau, lebih paham lagi tentang forks ini, yang akan memudahkan kita dalam develop aplikasi. Nah, di feed-feed ini, itu ada apa aja sih yang bisa dikasih propertinya di area associative ini. Nah, seperti yang tadi saya sebut, ada type atau tipe data. Nah, ini sesuai dengan di SQL, ada integer, varchar, text, dan lain sebagainya. Ini silahkan lihat di SQL ada apa aja, tipe datanya. Lalu constraint, batasan. Kalau int ya, integer ya, langnya terserah berapa, 5, 11, 1, 2, itu bisa definisikan. Lalu, kalau varchar juga berapa. Lalu bisa juga constraint-nya itu, apalagi ya kalau constraint. Mungkin itu aja ya, hanya batasan aja ya. Lalu unsign, unsign seperti di sini, itu true-false isinya. Kalau di true, dia nggak bisa nge-insert negatif. Kalau false, dia bisa insert negatif. Lalu auto-increment, itu bisa true-false. Kalau true, itu auto-increment. Kalau false, nggak. Lalu unique, kolom unique, true-false. Kemudian, default, ini buat ngasih default value di field-nya. Biasanya default-nya, kalau kita ada tabel-database, kita ngasih default. Biar nggak error atau untuk mungkin created date gitu, bisa di-defaultin. Lalu null, ini biar bisa null. Kalau di true-in null, kalau di false, not null default-nya. Jadi, nggak bisa dilanjut kalau misalnya kolom itu belum terisi, misalnya lagi nge-insert gitu. Nah, misalnya udah definisikan jadi kayak gini, ini nanti pakai class force tadi, kita bisa langsung add field-field kayak gini. Untuk apa, bikin tabelnya. Nah, lalu, tadi kan udah di-add field gini. Lalu yang kedua, sekarang didefinisikan primary key-nya. Primary key-nya. Ini mungkin tadi contohnya, ini nggak nyambung ya. Nggak nyambung sama yang depan ini. Kalau yang di belakang tadi, mungkin add primary key-nya bukan block ID, tapi ID. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, setelah kita definisikan field-field-nya atau kolom-kolom-nya, kita bisa langsung add primary key seperti ini. Untuk mendefinisikan primary key dari tabel tersebut. Supaya ada primary key-nya harus kayak gini, nih. Atau unique key kayak gini. Biasanya kan tabel ada primary key-nya sebagai identifier suatu tabel ID-nya. Lalu, kalau misalnya tabel itu ada foreign key-nya, juga bisa ditambahin pakai force class ini. Bisa add foreign key, user ID, user ID. Nah, SQL-nya kayak gini. Ini constraint tabel name user foreign, foreign key, reference-nya ini. Ini tadi kenapa teman-teman harus belajar SQL dulu, biar tahu sebenarnya force class itu hanya membantu kita untuk membuat tabel dengan SQL juga nanti tersembahkan ke SQL. Lalu, bisa juga kita kasih on update dan on delete. Kalau ini, dikasih cascade-cascade. Jadi ini add foreign key, user ID, references-nya user, ininya kolom-nya ID. On update cascade dan on delete cascade. Nah, setelah kita definisikan tadi, ada field-field-nya, lalu primary key-nya, lalu kalau ada foreign key-nya kita definisikan, kita bisa langsung create tabel. Nama tabelnya. Nanti tabelnya akan di-create berdasarkan field-field yang sudah kita definisikan tadi. Atau ada primary key-nya juga bisa langsung kata-create, lalu foreign key-nya juga bisa langsung terdefinisikan. Untuk create tabel sendiri, bisa kayak gini, langsung force create tabel, tabel name, atau tambahin parameter true, untuk nambahin if not exist. Jadi kalau tabelnya nggak ada, baru di-create. Tapi kalau tabelnya ada, ya nggak di-create. Next, setelah create tentunya ada drop table. Di sini, force class membantu kita untuk drop table juga. Jadi bisa kita langsung drop table, tabel name. Atau kasih parameter true, kalau mau if exist. Kalau tabelnya ada, drop. Kalau nggak, yaudah nggak apa-apa, jangan error. Bisa juga drop foreign key. Misalnya kita, foreign key-nya salah nih, kita drop aja. Nah, caranya kayak gini. Next, kita juga bisa rename tabel menggunakan force class. Langsung aja rename tabel, nama lamanya ke nama baru. Gampang banget ya. Bisa juga di tengah jalan nih. Tengah jalan kita udah bikin field-field-nya. Kita pengen nambah kolom lagi, karena ada kurang. Kita bisa langsung sama. Pakai field, pakai area asosiatif, kayak gini. Nama kolomnya apa, itu definisikan tipe-tipenya. Ini kebetulan nama kolomnya preferences, tipenya text. Lalu nggak ada properti lain. Langsung bisa di add column kayak gini. Add column ke tabel namenya apa. Lalu field-nya dilempar. Nah, untuk khusus untuk MySQL dan Qbert. Ini Qbert saya juga belum pernah pakai. Saya pernah nanya MySQL, yang gratisan Maria. Kita bisa mendefinisikan letak kolomnya ini di mana. Letak kolomnya ini setelah kolom apa, setelah field apa, itu bisa didefinisikan. Caranya seperti ini. Dikasih after another field. Atau bisa dikasih first, not true. Atau before. Jadi bisa dikasih. Tempatnya itu bisa diatur kalau di MySQL dan Qbert. Kalau untuk Postgre dan yang lain nggak bisa. Sementara di dokumentasinya tertulis hanya untuk MySQL dan Qbert ya ini ya. Jadi kalau kalian pakai Postgre, mau jalanin ini harusnya error nggak bisa. Lalu drop kolom. Drop kolom juga bisa, seperti drop tabel. Tinggal table name aja, lalu definisikan kolom yang mau di-dropnya apa. Bisa juga kolomnya lebih dari satu. Pakai petik, lalu di koma gini. Atau pakai array. Komanya di sini. Ini bedanya kayak gini ya. Kalau ini langsung petiknya di depan sama akhir, nama kolomnya, koma. Kalau ini array. Kalau array ya bentuknya kayak array kayak gini. Untuk drop kolomnya. Next. Kita juga bisa modify kolom. Atau kita bisa merubah, mengalter kolom yang kita punya sebelumnya. Misal kita mau ganti nama kolomnya. Kita bisa langsung ini, field old name ke new name. Jadi kalau misalnya kita mau ganti tabel, eh maaf, kolom email, diganti menjadi username. Bisa aja ini email, ini username. Type-nya apa, properti lainnya apa, definisikan bisa. Oke, kita udah belajar tentang database forks. Itu kegunaannya untuk memanipulasi tabel DB. Nah, untuk prakteknya kita menggunakan database migration. Kita bisa menggunakan ini untuk praktek forks tadi. Makanya materi ini saya gabung antara database forks dengan migration. Database migration itu apa sih? Database migration itu, fungsinya, itu untuk membuat database lebih terstruktur dan terorganisir. Kenapa? Karena dengan database migration ini, kita bisa men-track. Kita bisa men-keep track perubahan pada database. Kita bisa melihat urutan creating tabelnya gimana, urutan alter tabelnya gimana, urutan perubahan tabelnya gimana, drop tabelnya gimana, dan memudahkan untuk kolaborasi. Di sini yang lebih terstruktur dan terorganisir ini lebih ke developmentnya ya, bukan database-nya, tabel-tabelnya terstruktur secara SQL-nya. Kalau itu terserah di bagian ininya, di bagian bikin analisa tabelnya, ketika create SQL-nya, ketika create desainnya. Yang terstruktur di sini maksudnya kita lebih mudah meng-keep track-nya lah, meng-keep track perubahan-perubahan kita bisa tahu. Perubahannya di mana. Memudahkan untuk kolaborasi karena ketika kita menggunakan migration, kita nggak perlu ketika instalasi di teman misalnya, teman tim kita mau install. Kita nggak perlu ngasih export SQL kita, dia nge-import, lalu kalau ada perubahan nanti kita ngasih tahu perubahannya ke teman kita, biar dia running query lagi, itu nggak perlu kayak gitu kalau pakai migration. Kita tinggal bikin migration-nya, kita push sedikit, lalu dia nge-pull, dia running, udah jalan. Jadi lebih mudah untuk kolaborasi, untuk migration. Nah, karena migration untuk meng-keep track suatu database, jadi penamaannya itu ada invention-nya, ada aturannya, biar bisa urut, di eksekusi. Misal, ini penamaannya menggunakan timestamp diikuti dengan nama yang deskriptif. Timestamp-nya kayak gini, atau kayak gini, diikuti namanya. diletakkan di CI, di folder app, database migration. Kalau nggak di sini, nanti nggak di-eksekusi sama spark-nya. Jadi di sini, contoh penamaan. Misalnya kita mau, ini, kasih tanggal, lalu kita mau bikin kolom user, mau bikin tabel user. Nah, dikasih nama add user kayak gini. Jadi ini ada year, month, date, harinya, day, lalu jamnya. Atau kayak gini juga bisa. Atau kayak gini juga bisa. Tapi diharapkan teman-teman seragam. Kalau kayak gini, kayak gini semua nanti ke bawahnya. Biar nggak bingung. Nah, untuk membuat migration, kita bisa menggunakan bantuan PHP komen-nya CI4, atau spark, di sini. Kalau teman-teman kemarin di part yang instalasi, sudah belajar bahwa kita menggunakan spark bisa merancei kita, di sini kita bisa membuat migration menggunakan spark juga. Nih, kita pakai komen php.spark.make.migration nama filenya. Ini contohnya php.spark.make.migration add user. Tanggalnya nggak usah kalau pakai ini, spark ini. Karena akan disenerate secara otomatis oleh spark-nya, spark-migration-nya, tanggalnya, timestamp-nya. Tapi kalau kita bikin secara manual, ya kita definisikan yang sendiri, tanggalnya ini, kita bikin file-nya manual. Tapi saran saya sih, bikinnya pakai ini aja, lebih cepat di-generate ada skeleton-nya. Skeleton-nya kayak gini. Jadi ada up, ada down. Tadi kalau kita bikin add user, maka secara otomatis dibikin kelas add user kayak gini. Lalu ada up sama down. Up itu ketika di-migrate yang dijadarin up ini. Down itu ketika di-rollback. biasanya down ini kebalikannya up. Jadi untuk nge-rollback kan kebalikannya up-nya. Nah, komen lain yang digunakan ketika migration. Yang pertama tadi udah di-saya perkenalkan bhp-spark-migrate. Oh maaf, yang pertama tadi untuk buat filenya ya. Kalau ini untuk running-nya, bhp-spark-migrate. Kalau kita udah punya file migration, kita nge-runnya pakai ini, biar dieksekusi. Lalu, kalau untuk rollback tinggal tambah titik dua rollback. Untuk refresh, ini untuk merestart migration. Jadi, migration-nya di-restart dan diulangi lagi. Di-rollback semua, lalu dijalankan semuanya ulang. Karena mungkin ada error. Bisa refresh ini. Lalu bisa pakai bhp-spark-migrate status untuk melihat file-file migration-nya sudah di-migrasi belum. Dan kapan di-migrasinya. Nah, tadi saya ngomongin di slide antara forks dan migration. Sekarang kita akan praktek penggunaannya. bagaimana? Nah, kita akan membuat migration at user namanya. Sekarang saya akan beralih ke visual studio code kita. Di sini saya sudah mempunyai project CI yang sudah terhubung dengan tabel T buku tamu ini. Ini kosongan ya. Sekarang, saya mau membuat file migration at user. Kita bisa langsung php-spark-migration-add-user. Kita enter. Kita cek di folder app-database-migration. Nah, sudah ter-create secara otomatis seperti ini. jadi sudah ada add user, lalu ada up, down, skeleton-nya sudah ada. Di sini juga sudah ada timestamp-nya. Timestamp itu waktu ad-dan tanggal ketika saya meng-create file ini. Jadi, teman-teman sudah mulai paham kan kenapa bisa untuk keep track tadi. Bisa untuk biar kita tahu perubahan-perubahan DB-nya gimana, karena tanggalnya ada. Kalau kita main di SGA langsung kan nanti ada yang ngerubah apa, ngerubah apa itu tidak ke track tanggalnya. Jadi, kalau ini ada ke track tanggalnya, tinggal di run saja nanti. Nah, sekarang kita akan bikin file-nya, file migration-nya. Ini saya minimize dulu untuk up-nya. Ini kalau migration, migration itu kita sudah bisa pakai kelas forge langsung ya, tidak perlu di load dulu. Ini sudah dari sananya sudah bisa kita langsung disforge seperti itu. langsung add field id, area asosiatif, type-nya integer, constraint-nya 7, lalu unsign-nya, unsign-nya true, lalu auto-increment-nya true, koma, field kedua username, attribute-nya ada type, tipe datanya varchar, lalu constraint-nya, jadi panjang username, maksimal 30 karakter. Setelah itu ada address, alamat, type-nya, text, dan dia boleh null. Nah, ini. Ini bisa teman-teman jadi variable sendiri, lalu dipanggil, atau dimasukin langsung kayak gini. Ini bisa. Lalu setelah itu kita definisikan primary key-nya, force add primary key id primary key-nya. Id ini. Id di sini. Lalu kita this force create table. Kita bikin tabel dengan nama user. Nah, sudah. Ini function up-nya ini kita akan membuat tabel user dengan kolom atau feed seperti ini. dan primary key-nya id. Sekarang kita definisikan down-nya. Kalau ada up, berarti ada down. Down itu kebalikannya. Karena ini create tabel, maka down-nya list force drop table user. Oke. Sudah jadi. File migration kita yang pertama. Sekarang kita coba run. Kita coba run file migration kita. Untuk run-nya. kita tadi bisa pakai php spark migrate. Ini kita balik lagi ke terminalnya atau ke command line kita. Pastikan ini ada di dalam projek CI-nya ya. Projek CI yang kita sedang jalankan. php spark migrate. Ada error. Kita cek error-nya apa. call to undefined method create tabel. Create. Oh, saya ini kreata. Harusnya create. Nah, typo, maaf. Jadi, bisa di-trace ya error-nya kalau ada error. Jadi, saya tahunya error karena ini kreata tabel. Oke, kita run lagi. Kita clear dulu. Oke, php spark migrate. Nah, kalau selesai kayak gini. Running all new migration. Running nama migration-nya. Lalu, done migration selesai. Untuk ngecek jadi apa nggak-nanya, kita akan buka di php myadmin. Ini masih kosong. Saya refresh. Jadi, ada dua tabel. Tabel migration sendiri dan tabel user. Nah, tabel usernya ada id, username, dan address. Id-nya integer 7, unsigned atau increment, primary. Usernamenya varchar 30, address-nya text 0. Sama seperti yang kita definisikan di sini. Jadi, udah tau kan fungsinya ini? Untuk buat tabel kita bisa kayak gini. Nggak langsung di sini, nggak langsung di SQL atau di php admin-nya. Lalu, tadi juga ada di-create tabel migration. Ini apa? Ini, tabel migration ini untuk men-track di aplikasi kita. Ini di-create otomatis dari C4 kalau kita pakai migration. Jadi, nanti urut. Ada urutan migration apa aja yang kita lakuin biar di aplikasi kita bisa nge-track perubahannya. Lalu, tadi kan, nah, ada rollback. rollback ini kita menjalankan down ini. Coba ya kita ini, rollback php spark migrate rollback. Nah, kita cek di SQL kita. Di database-nya, user hilang. Ini belum di-reload, makanya belum hilang. Setelah di-reload, hilang. Tinggal migration-nya doang. Karena kita rollback, kita balikin. Kita balikin, dia di sini hilang. Lalu, dia ngerun yang down ini. Kalau kita nyalain lagi, yaudah. Ada lagi tabelnya, tabel usernya. Nah, next. Kita akan bikin status. Tabel status. Tapi di sini ada foreign key-nya. Jadi, kita akan merefer ke tabel user tadi. Oke, kita buat status dulu. Untuk bikin ininya tadi, bikin filenya. Bikin filenya pakai php.spark.mx.migration ini. php.spark.mx.migration. Seperti di awal tadi. saya clear dulu. php.spark.mx.migration. Nama filenya. Nama filenya. Tadi status. Add status. status. Nah, ini. Sudah kejadi. Skeleton-nya. Sekarang kita akan buat add status-nya. Status ini. Kita akan coba ketik di sini. Untuk up-nya. Ini saya copy aja ya. Dari ini. Dari user. saya copy. Biar cepat. Jadi, ID-nya sama ini. Lalu, bedanya ini status. Status Varchar 30. Sama aja. Ini ID user. ID user tipenya integer. Lalu, constraint-nya 7. Disamakan dengan primary key-nya. Karena ini fk. Friend key ini. Lalu, unsign-nya true. Karena primary key-nya true juga. Unsign-nya. Oke. Setelah itu, di bawahnya, jangan lupa disforged add primary key-nya. Add primary key- id. Bawahnya. Nah, ini yang untuk bikin relasinya. Disforged add foreign key-nya. Add foreign key-nya. Add user-nya. 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 On update. Cascade. On delete. set no action. Lalu, this force create table status. Untuk down-nya, drop table aja. This force drop table status. Oke. Jadi, ini apa sih migration barusan yang kita bikin? Jadi, kita bikin tabel status dengan field atau kolom seperti ini. Propertinya kayak gini. Lalu, kita definisikan primary key-nya id ini. Dan, tabel ini memiliki kolom id user, field id user, yang menjadi foreign key ke tabel user. Jadi, id user ini, dia foreign key yang merefer ke primary key-nya id user. id user, ini user, maaf, kurang satu lagi, id. Jadi, field id user ini, dia merefer ke tabel user field id dengan on update cascade dan on delete no action. Oke, kita coba running. php spark migrate. Jalan. kita refresh di sini. Nah, tabel status sudah ada. Strukturnya sudah sesuai, pasti sesuai yang definisikan. Lalu, kita cek relasinya. Nah, ada on delete no action, on update cascade dengan tabel user kolom id di kolom id user. Jadi, foreign key-nya sudah berhasil. Nah, misalnya di tengah jalan kita tadinya itu kelupaan nih. kelupaan kalau di user itu harus ada full name. Nah, kita kalau cara biasa kan kita langsung ngubah di sini kan. Ngubah di sini, nanti kalau teman tim kita ngerunning, belum kita kasih tahu perubahannya, dia bakalan error. Marah-marah dia. Nah, biar nggak marah-marah, kita bikin migration-nya. Jadi, dia kalau nge-pull dari git, langsung ngerun aja migration-nya. Oke, kita langsung bikin file migration-nya dulu. make bhp.spark make migration alter user ya. Alter user add full name. Kita kasih nama yang deskriptif biar nggak bingung. Nah, ini alter user add full name. Isinya apa? Isinya kayak gini. Field add column lalu dot-nya drop column. Kita definisikan, kita bikin variable yang berisi area asosiatif. Nanti kita mau menambahkan field full name dengan tipe tipe datanya text lalu boleh null. Titik koma, jangan lupa. Lalu this force add column di tabel user kita tambahkan column field ini. Lalu down-nya this force drop column user full name. Oke, barusan saya bikin apa saya jelasin lagi. Jadi, kita mau menambahkan column atau field full name di tabel user karena mungkin tadinya kelupaan atau tiba-tiba butuh. Nah, disini saya definisikan dulu field-nya column full name tipe datanya text dan boleh null. Lalu, setelah itu kita add column ini. Kita add column ke tabel user. Jadi, kita tambahkan ini ke tabel user. Nah, itu tujuan dari ini, dari migration yang ini. Kebalikannya up, yaitu down. Karena up-nya add column, maka down-nya drop column. Ini kita drop column atau drop column. full name di tabel user. Oke, kita run aja. PHP Spark Migrate. Migration selesai. Kita cek, kita refresh di PHP admin kita. Tadi kan kita mengalter user. Nih, nah, ini udah ada full name di sini. Udah ada full name. Tadi kan nggak ada yang pertama. Ikut datanya text boleh null. Oke. Nah, kayak gitu untuk migration. Jadi, untuk bikin DB, kita bisa langsung running aja. Kita nggak perlu import-export DB lagi. Kalau pakai migration ini. Dan migration saya kira nggak cuma di CI4. Di Django ada, Python, terus di YII ada, Laravel juga ada kayaknya. Saya belum pernah coba pakai Laravel. Kalau komen lain, PHP Spark Migrate Refresh. Ini untuk merestart migration. jadi semua di-rollback lalu di-run ulang semua. Kita coba aja. PHP Spark Migrate Refresh. Ini saya gedein. Clear dulu. PHP Spark Migrate Maaf, salah. Migrate Refresh. Nah, jadi di-rollback semuanya, lalu di-running semuanya refresh. Hasilnya sama tiga ini. setelah di-rollback di-refresh lagi, di-running lagi. Lalu ada PHP Spark Migrate Status. PHP Spark Migrate Status. Nah, di sini kalian bisa tahu nih yang udah di-running apa aja filenya. Jadi misalnya ada file di sini yang statusnya belum ada di sini, berarti belum di-running dan itu harus di-running biar sama database-nya. Oke, sampai di sini untuk database force dan database migration. Terima kasih buat yang udah nonton. Untuk slide-nya bisa download description. Itu ada link ke link-in saya. Saya, Dio Fendi Tama. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menik謝謝. Baik. Terima kasih.